إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَتَةٍ بِدَعْتٌ وَكُلَّ بِدَعْتٍ ظَلَالَةً وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِنَّا مَعْشَرُ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَانِ وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT kita bersyukur hanya kepada Allah kita beribadah hanya kepada Allah SWT karena dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi karena dia pula satu-satunya zat yang menciptakan kita maka hak ibadah hanya milik Allah SWT Allah SWT berfirman يَا أَيُّهَنَّا سُعْبُدُوا رَبَّكُمْ أَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَهَيْسَ كَلَيْن مَنُسْيَا سَمْبَحْلَا تُخَلَيْنَكَلِينَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ kenapa kita menyembah Allah اللَّهِ خَلَقَكُمْ Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercuala limpahkan kepada baginda Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW jamaah inderahmati Allah SWT pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadailul A'mal Fadailul A'mal kumpulan hadis-hadis tentang keistimewaan-keistimewaan yang ada pada amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW kitab yang ditulis oleh Al-Hafid Diyauddin Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Rahimahullahu Ta'ala kita masuk dalam atau kita masih dalam pembahasan keutamaan keutamaan yang ada pada ibadah puasa yang sekarang kita akan masuk ke dalam Fadlu siyami sitati ayyamin min syawwal Fadlu siyam sitati ayyamin syawwal keutamaan yang terdapat dalam puasa sunnah enam hari dari bulan syawwal disini beliau membuatkan dua hadis hadis pertama yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari radiyallahu anhu anna Rasulullah SAW aqal Abu Ayyub bercerita bahawa Nabi SAW bersabda Barang siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian ia melanjutkan puasa itu atau menyusul menyusulkan puasa Ramadhan itu dengan berpuasa enam hari dari bulan syawwal kana kasiyami dahri maka orang ini seperti telah berpuasa setahun penuh dengan berpuasa Ramadhan kemudian dilanjutkan dengan enam hari dari bulan syawwal Rasul mengatakan bahawa puasa orang ini seolah-olah dia telah berpuasa setahun penuh hadis ini sahih dirawatkan oleh Imam Muslim hadis kedua dari hadis Thauban Thauban radiyallahu anhu Rasulullah SAW anna huqal Thauban mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda barang siapa yang berpuasa barang siapa yang berpuasa enam hari setelah idul fitri itu menjadi penyempurna untuk hitungan satu tahun Allah Ta'ala berfirman Rasul membawakan ayat dalam Quran yaitu surat al-an'am ayat 160 yang artinya bahwa menja'abil hasanati falahu ashru'an ta'liha barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka baginya sepuluh balasan kebaikan hadis yang kedua ini sahih dirawatkan oleh Ibn Majah Rahimahullahu Ta'ala Jamaahin Allah Ta'ala ini dua hadis ini berbicara tentang enam hari puasa enam hari dari bulan syawwal bahwa orang yang berpuasa enam hari dari bulan syawwal setelah ia melakukan puasa Ramadan itu puasanya dianggap seperti selama setahun penuh sepanjang satu tahun hadis kedua itu menjelaskan kenapa bisa demikian Allah mengatakan menja'abil hasanah falahu ashru'an ta'liha barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka baginya sepuluh kebaikan sepuluh balasan kebaikan yang artinya apabila orang berpuasa enam hari maka satu harinya itu hitungan kebaikannya sepuluh hari maka bila enam hari dia enam puluh hari iaitu hitungan dua bulan sementara Ramadan yang jumlahnya satu bulan penuh tiga puluh hari maka dia dikali sepuluh iaitu sepuluh bulan maka dengan berpuasa di bulan Ramadan kemudian enam hari di bulan syawwal ia genap menjadi hitungan satu tahun ini keutamaan pada puasa di bulan enam hari di bulan syawwal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam puasa enam hari di bulan syawwal pertama ini sesuatu yang disyariatkan berdasarkan hadith ini puasa enam hari di bulan syawwal setelah kuasa Ramadan namun untuk diketahui ada sebagian ulama yang tidak menganjurkannya tidak menganjurkan puasa ini ada alasannya namun semua alasan itu akan berguguran ketika berhadapan dengan hadith yang telah sahih dari Rasulullah diantara alasannya karena ulama tersebut tidak menemukan ada generasi sebelumnya yang melakukan hal tersebut tidak ditemukan ada generasi sisa dari generasi salab sebelumnya yang melakukan amalan ini maka beliau menyatakan ini tidak dianjurkan ada juga yang tidak menganjurkannya dengan alasan bahwa khawatir kalau ini akan menjadi suatu kewajiban orang akan menganggap dia sebagai sebuah kewajiban makanya ulama tersebut memandangnya makruh untuk dilakukan namun semua hal itu semua alasan-alasan itu tentunya tidak bisa dijadikan pegangan selamatlah datang hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang menyatakan akan disyariatkannya hal tersebut yaitu puasa sunnah enam hari dari bulan syawwal barang siapa yang berpuasa ramadhan kemudian ia juga berpuasa enam hari dari bulan syawwal maka dia seperti puasa sepanjang tahun atau satu tahun penuh perkara berikutnya adalah bahwa puasa enam hari dari bulan syawwal ini boleh dilakukan di awal setelah idul fitri langsung enam hari atau boleh di akhir atau boleh di pertengahan atau boleh dipisah-pisah semuanya ini boleh semuanya boleh tidak mesti langsung dilanjutkan setelah idul fitri enam hari berturut-turut tidak mesti tetapi kalau itu pun dilakukan maka tidak masalah tidak tidak masalah dan dibolehkan ada sebagian orang mengatakan jangan dilakukan di hari itu buat jarak antara idul fitri dengan puasa ini jangan dilanjutkan alasannya apa karena itu masih musim makan dan minum orang baru lepas dari puasa sebulan penuh kemudian dia berbuka di hari idul fitri besoknya sudah mulai puasa lagi ada unsur intimidasi sedikit disitu padahal disitu kan makanan lagi banyak-banyaknya itu ayamul akli wasyur ini secara logik ya agak masuk karena memang makanan masih banyak hari itu daging-dagingannya kemudian kue-kuenya kan masih banyak apalagi orang silaturrahmi masih ada sehari dua hari setelah idul fitri maka dari sisi ini barangkali ini ada benarnya tetapi secara hukum gak masalah mau mulai hari itu boleh karena itu sudah masuk syawal sudah masuk dalam bulan syawal maka tidak masalah di zaman dahulu itu ada istilah idul abror apa itu idul abror idul abror artinya idnya orang-orang soleh kapan itu yaitu di hari ke-8 dari bulan syawal mereka di hari ke-2 puasa sama seperti kita seperti masyarakat kebola umumnya nah nanti di ujung puasanya yaitu di hari ke-8 berarti kan hari yang sama dengan idul fitri seminggu setelahnya mereka id mereka mengadakan lebaran yang disebut dengan idul abror nah ini telah diingkari jauh hari oleh para ulama ini adalah bentuk id yang muhdath id yang dibuat-buat hari raya yang dibuat-buat jadi seolah-olah yang puasa 6 hari langsung setelah idul fitri di bulan syawal itu mereka lah orang-orang soleh ini sekarang saatnya mereka ber berhari raya ini telah diingkari oleh ibn ibn temi rahimahullah ta'ala dan juga dibawakan oleh ibn temi rahimahullah ta'ala bahwa ini adalah sesuatu yang baru dalam agama dan itu pas seperti apa yang ada di masyarakat kita yang disebut dengan istilah lebaran lebaran tobat ini gak ada lebaran tobat makanya untuk merubah settingan itu Antum perlu puasa mundur lagi sehingga pada hari lebaran tobat itu Antum masih puasa jadi tidak kami belum lebaran disini karena mulainya agak mundur jadi gak ada ke acar baku disitu ini tentang puasa 6 hari di bulan syawal maka sangat dianjurkan untuk kita berusaha mengamalkan 6 hari di bulan syawal ini berikutnya adalah fadlus siyami fisa bilillah azza wa jel keutamaan yang ada pada berpuasa saat berada fisa bilillah fisa bilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala disini buahkan dua hadis juga dan dua-duanya adalah hadis yang sahih hadis pertama abis sa'id hadis an abis sa'idin al-hudri radiyallahu anhu dari abis sa'id semoga Allah mereduhi beliau beliau mengatakan bahawa rasulullah sallallahu alaihi sallam bersabda man sama yauman fisa bilillahi ba'adallahu wajahahu anin nar sabi'ina kharifa yang artinya berang siapa yang berpuasa satu hari saja fisa bilillah di jalan Allah maka Allah akan menjauhkan wajah orang ini dari api neraka sejauh delapan sejauh tujuh puluh tahun jarak perjalanan sejauh tujuh puluh tahun jauh sekali kalau seorang itu berjalan kaki atau berjalan ontar terus selama tujuh puluh tahun berapa mil ribuan kilo mungkin diputar dunia ini udah nyampe nah sejauh itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan kita dari neraka ketika kita berpuasa di jalan Allah selama sehari apa maksud berpuasa fisa bilillah berpuasa fisa bilillah yang pertama maksudnya adalah dan ini yang sangat terang kata para ulama yaitu aljihad berpuasa ketika kita sedang berperang berjihad di jalan Allah itu makna fisa bilillah jadi dia sedang berpuasa dia sedang dalam perjalanan perang dan dia masih sanggup berpuasa jadi double ibadahnya di situ ibadah berjihad dan ibadah berpuasa jihad fisik dan juga jihad hawa nafsu menahan kesabaran sambil dia berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka inilah kemudian dua gandengan amal ini yang memberikan ia pahala yang luar biasa dan hebat ini sebagian orang mengatakan maksud fisabilillah tidak terbatas kepada berjihad namun ini lebih umum yaitu secara umum li wajhillah dia berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala terlepas dari dia jihad atau tidak yang penting dia itu berpuasa lillahi ta'ala ikhlas semata-mata karena Allah maka ini juga disebut fisabilillah dan ia juga mendapatkan keutamaan tersebut yaitu akan dijauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan maka dua penjelasan ini dua-duanya bisa dikerjakan dua-duanya yang bisa masuk pertama yang berjihad di jalan Allah jelas ini adalah yang makna yang paling dekat istilah fisabilillah sebagaimana yang disebutkan dalam orang-orang yang yang berhak mendapatkan zakat wafisabilillah diantara yang mendapatkan zakat adalah orang-orang yang berada di jalan Allah apa maksud jalan Allah maksudnya adalah orang-orang yang berjihad mereka berhak mendapatkan zakat ada pun orang-orang yang berpuasa tidak dalam jihad namun iya lillahi ta'ala maka besar harapan pula ia masuk dalam konteks atau dalam teks hadis ini yaitu berpuasa di jalan Allah hadis yang kedua yaitu memberikan tambahan dimana hadis ini dari Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah maka Allah akan jauhkan orang ini dari jahannam sejauh seratus tahun perjalanan seratus tahun perjalanan kalau tadi 70 sekarang tambah 30 tahunan tambahnya menjadi seratus tahun perjalanan ini dua hadis ini kesimpulannya adalah memotivasi kita untuk kita berpuasa lillahi ta'ala meskipun itu satu hari karena hadis yang mengatakan satu hari berpuasa satu hari karena Allah di jalan Allah maka inilah ganjarannya dijauhkan dari jahannam sejauh 70 tahun perjalanan bahkan 100 tahun perjalanan bagaimana seandainya orang itu berpuasa berhari-hari berpuluh-puluh hari rutin puasanya lillahi ta'ala maka ia mendapatkan perlindungan dari naka dan dijauhkan dari naka sejauh-jauhnya inilah motivasi dari Rasulullah s.a.w. untuk kita berpuasa karena Allah s.w.t hadis kedua itu diriyatkan dan hadisnya sahih kita masuk ke hadis berikutnya yaitu fadlusiyami yaum il-ithnaini wal-khamis fadilah yang terdapat dalam puasa sunnah hari senen dan hari kamis hari senen dan hari kamis ada 4 hadis yang dibawakan oleh mu'allif disini dan 4 hadis ini statusnya sahih hadis yang pertama dari Abu Hurairah s.a.w. Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi s.a.w. bersabda yang artinya amal-amal ibadah-ibadah yang kita lakukan diangkat menuju Allah s.w.t jadwalnya kapan yawmal-ithnaini wal-khamis yaitu pada hari senin dan hari kamis fauhibbu an yu'rada amali wa anasa'im maka aku ingin ketika amal-amalku diangkat saat itu aku sedang dalam kondisi berpuasa rawat-tirmidhi habis ini sahih diriadkan oleh al-imam at-tirmidhi rahimah hadis yang senada yaitu hadis nomor 4 nanti kita balik ke hadis yang kedua dan ketiga hadis yang keempat ini dari Abi Usama bin Zaid An Usama bin Zaid orang yang dicintai dari putra yang dicintai oleh Rasulullah SAW Usama bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah engkau kadang berpuasa hingga engkau hampir-hampir tidak tidak pernah berbuka maksudnya terus berpuasa tidak ada hadis yang tidak puasa dan terkadang engkau itu tidak berpuasa sampai jarang kami lihat engkau berpuasa jadi kadang beliau itu rajin puasa rutin terkadang di hari sebagian yang lain agak jarang puasanya namun yang saya perhatikan kata Usama bin Zaid ada dua hari yang apabila dua hari ini masuk dalam hari-hari puasamu engkau puasai tetapi bila dua hari ini tidak masuk dalam hari-hari yang engkau puasa yaitu dalam hari yang jarang kami lihat engkau puasa engkau pun tetap berpuasa pada dua hari ini ini pengamatan dari Usama bin Zaid terhadap puasanya Rasulullah SAW Rasul kemudian bertanya ayu yaumain mana yang dua hari itu wahai Usama dua hari itu hari apa saja kata Usama dua hari itu adalah hari Senin dan hari Kamis apa kata Rasul dua hari itu yaitu hari Senin dan Kamis adalah hari diangkatnya amal kepada Allah SWT dan aku senang bila pada saat itu aku sedang berpuasa ini Rasulullah SAW sangat senang apabila beliau itu berpuasa pada hari Senin dan Kamis lantaran hari itu adalah hari jadwal diangkatnya amal-amal kepada Allah SWT ini sebagai tambahan penjelasan kepada kita kenapa Rasulullah SAW puasa pada hari Senin bila pada hadis yang lalu Rasulullah SAW ditanya su'ila an yawmi lithnain kenapa puasa pada hari Senin ya Rasulullah Rasul menjawab hari itu adalah hari kelahiranku aku dilahirkan dan hari itu pula adalah hari aku diberikan wahyu diangkat sebagai Nabi dengan hadis ini ada tambahan bahwa hari itu adalah hari diangkatnya amal ibadah kepada Allah SWT maka hari Senin memiliki tiga keistimewaan itu adalah hari kelahiran Rasulullah SAW itu adalah hari diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan yang ketiga adalah bahwa hari Senin juga adalah hari diangkatnya amal-amal salih kepada Allah SWT makanya Rasulullah SAW sangat getol untuk berpuasa pada hari Senin tersebut sampai-sampai usaha memperhatikan hal tersebut engkau biasa berpuasa rutin puasa kadang engkau tidak berpuasa lama tidak berpuasanya tetapi ada dua hari selalu engkau puasa jangankan saat hari-hari engkau rutin puasa bahkan saat engkau tidak berpuasa di hari-hari itu kalau sudah Senin dan Kamis engkau berpuasa maka Rasulullah pun menjelaskan akan keutamaan berpuasa di hari Senin dan Kamis itu itu hadis dua hadis dari keutamaan puasa di hari Senin dan Kamis hadis pertama dan hadis keempat ada pun hadis kedua hadis kedua yang menunjukkan keutamaan puasa Senin dan Kamis adalah hadis Aisyah umul mu'minin bunda kaum muslimin iaitu kualat kana Rasulullah s.a.w beliau memberikan pernyataan kualat beliau berkata kana Rasulullah s.a.w yataharra yaum al-ithnaini wal-hamis Rasulullah s.a.w yataharra sengaja sengaja memilih menunggu dan menjatuhkan pilihannya untuk puasa puasa sunnah yaitu pada Senin dan Kamis bukan sekedar biasa-biasa tapi beliau berusaha untuk memperoleh 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 artinya bila hari itu adalah hari yang biasa maka ya kalau ketepatan puasa belum puasa ketepatan enggak ya enggak tetapi ketika mengatakan yataharra maka artinya beliau betul-betul mempersiapkan diri untuk puasa itu kalau ada kesibukan lain yang saatnya itu akan menghalangi puasa maka beliau singkirkan demi untuk bisa berpuasa di hari tersebut nah diantara hari-hari tersebut adalah Senin dan Kamis maka ini sejalan dengan apa yang di yang hasil pengamatan dari Usama bin Zaid tadi kenapa Rasulullah s.a.w sengaja berpuasa bahkan di saat hari-hari yang tidak berpuasa saja beliau melakukan puasa pada hari tersebut yaitu Senin dan dan Kamis hadisnya sahih diriwatkan oleh Tirmidhi dan Anasai serta Ibn Majah hadis yang ketiga masih tentang Senin dan Kamis dari Hafsah binti Umar ini juga umul mu'minin istri Rasulullah s.a.w yaitu Hafsah binti Umar putrinya Umar bin Khattab beliau mengatakan beliau mengatakan Senin dan Kamis wal-Ithnain minal Jum'at dan pada hari Senin di Minggu keduanya ini ada satu bentuk cara yang yang Rasulullah s.a.w biasa lakukan dalam berpuasa Senin dan Kamis ini sebenarnya masuk ke dalam puasa tiga hari dalam tiap bulan yaitu ayam ul-bit yang datang setelah ini babnya setelah ini yaitu apa Rasulullah s.a.w berpuasa tiga hari pada tiap bulannya dan hari tiga hari itu beliau sengaja memilihnya agar jatuh pada hari Senin dan Kamis itu beliau lakukan di awal di pekan pertama di pekan pertama ada Senin dan Kamis maka beliau puasa di Senin itu di Kamis itu kapan lagi nanti di hari Senin di pekan kedua di Jum'at yang kedua setelah Jum'at itu artinya Minggu karena hitungan pekan atau Minggu di zaman dulu itu Jum'at adalah Jum'at dari hari Jum'at ke Jum'at maka disini dalam hadis ini dikatakan Al-Ithnainul-Khamis di hari Senin dan Kamis dan pada hari Senin dari Jum'at yang kedua jadi ini dia tiga hari pilihan Rasulullah s.a.w dan pilihannya adalah jatuh pada Senin dan Kamis ini kembali menegaskan tentang bagaimana Rasulullah s.a.w memilih hari tersebut nah dari hadis ini pula fa'idah bahwa bila ada satu amalan bila ada dua amalan yang masing-masing dianjurkan namun salah satunya bisa masuk dalam amal yang 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 satu maka dia bisa sejalan contohnya adalah hadis ini puasa tiga hari tiap bulan itu keutamaannya besar nanti akan dijelaskan seperti puasa sepanjang tahun nah bila puasa tiga hari ini kita usahakan jatuh dari Senin dan Kamis maka dia otomatis terbentuk disitu telah menjalankan sunnah dua sunnah itu otomatis ini sama kasusnya dengan seperti solat misalnya solat tahiyyatul masjid dengan solat kobliyah antum masuk ke masjid antum dalam kondisi baru ke masjid maka dianjurkan tahiyyatul masjid tetapi ada di hadapan antum juga peluang solat kobliyah maka dengan solat kobliyahnya antum itu sudah masuk disitu tahiyyatul tahiyyatul masjid kenapa karena pertama antum meniatkan kobliyah dan kobliyah itu terjadinya ketika antum masuk masjid maka dia otomatis masuk disitu karena inti daripada solat tahiyyatul masjid adalah bahwa engkau masuk ke masjid dimuli dengan solat tidak langsung duduk makanya ketika ada orang langsung duduk Rasulullah mengatakan engkau sudah solat belum bangun solat dua rekat maka orang-orang yang masuk kemudian mepet waktunya cuma bisa kobliyah saja maka dia langsung kobliyah otomatis disitu larangan dia tidak boleh duduk langsung ketika masuk masjid masuk disitu yaitu tahiyyatul masjid atau ketika dia masuk jamah sudah dimulai sudah mulai saja gak perlu ada rasa kecewa aduh saya belum solat tahiyyatul masjid gak perlu karena dia telah otomatis masuk disitu nah ini hukumnya termasuk dalam hadis ini sebagai isyarat dimana Rasulullah s.a.w. berpuasa tiga hari dan beliau memilih puasa itu jatuh pada hari Senin dan Kamis sehingga hari Senin itu tetap dia belum puasa sekaligus itu adalah puasa beliau yang tiga hari hadis ini sahih dirayatkan oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasai taib itu empat hadis yang berhubungan tentang puasa Senin dan Kamis taib kita ambil hadis berikutnya yaitu kautamaan berpuasa tiga hari dari tiap bulan tiga hari dari tiap bulan dan berikutnya adalah siyam ayyam ulbit keutamaan yang ada pada puasa ayyam ulbit yaitu tanggal 13 14 15 ini dua hal yang berbeda dua hal yang berbeda namun bisa bersatu taib hadis pertama ini masih umum tentang puasa tiga hari di bulan di tiap bulan secara umum dari Abdullah ibn Amr ibn As kola-kola Rasulullah SAW Amr ibn As mengatakan Rasulullah SAW bersabda sawmu thalathati ayyamin min kulli shahrin sawmu dhahrikullihi berpuasa tiga hari dari tiap bulan itu nilainya seperti puasa satu tahun penuh sama seperti puasa satu tahun penuh itu keutamaan yang ada pada puasa tiga hari dalam tiap bulan hitungannya bagaimana seperti tadi kembali kepada ayat barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka baginya sepuluh balasan kebaikan bila dia berpuasa tiga hari dalam satu bulan artinya dia mendapatkan pahala selama tiga puluh hari bila itu dalam tiap bulan artinya bulan itu penuh tiap bulannya penuh dengan hitungan kebaikan tiga puluh hari maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh ini hadith dirayatkan oleh al-imam khari dan al-imam muslim ada lima hadith disini dan rata-rata hadith ini menunjukkan tentang keutamaan yang sama tentang puasa tiga hari di bulan tiap bulannya maka kita tidak perlu membaca seluruh hadith ini pertama keutamaannya tadi kemudian yang kedua adalah penekanan Rasulullah tentang anjuran ini seperti Abu Dhar yang menceritakan bahwa saya diwasiatkan oleh Rasulullah dengan tiga hal salah-salah dari tiga hal itu adalah satu dari tiga wasiat Rasulullah kepada Abu Dhar adalah agar senantiasa berpuasa tiga hari dari tiap tiap bulan ada juga hadith Abu Dhar yang lain kemudian hadith Uthman bin Abil Az itu sama secara umum menunjukkan tentang keutamaan puasa di bulan tiga hari dari tiap bulan kita sambung lihat dengan hadith puasa hari-hari al-bit hari-hari yang putih kenapa disebut hari-bit karena hari-hari itu adalah hari dimana bulan sedang terang-terangnya bulan sedang terang-terangnya maka ini sejalan dengan namanya terang putih jadi dianjurkan berpuasa pada hari ayam al-bit ayam al-bit itu jumlahnya tiga hari yaitu yang jatuh pada tanggal 13 14 15 dari tiap bulan dari bulan-bulan hijriyah hadith pertama dalam bab ini adalah hadith Jarir bin Abdillah radiyallahu anhu anin nabiya sallallahu alaihi wasallam Jarir mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siyam thalathati ayyamin min kulli shahrin siyam dhari wa ayyam albid thalatha ashrata wa arba ashrata wa khamsa ashrata rasul mengatakan puasa tiga hari dari setiap bulan siyam itulah puasa dhahr puasa dhahr wa ayyam albid dan hari-hari bid itu adalah kata beliau thalatha ta'ashar arba ashr ashr dan khamsa ashr yaitu jatuh pada tanggal tiga belas empat belas dan lima belas itu keutamaan puasa puasa bid hadis yang berikutnya yaitu hadis abi hurairah hadis kedua dalam bab puasa bid ja'arabiyan ilan nabi sallallahu sallam seorang datang kepada seorang arabi badui datang kepada rasulullah sallam membawa seekor kelinci yang sudah beliau panggang oleh orang ini orang ini meletakkan kelinci yang sudah matang itu dihadapan rasulullah sallallahu sallam kemudian rasul memegangnya namun rasul tidak memakannya dan rasul suruh orang untuk memakan kelinci yang dipanggang itu ada pun yang badui yang membawa kelinci itu juga tidak memakan maka nabi bertanya kenapa kamu tidak makan apa yang menghalang untuk makan orang itu menjawab aku ini puasa tiap bulan itu tiga hari kebetulan hari itu adalah hari yang bertepatan dengan puasanya rasul mengatakan kalau engkau ingin berpuasa maka puasalah di hari-hari Al-Gur yaitu yang terang yaitu 13, 14, 15 tadi hadis ini dirilatkan Al-Nasai namun satu-satis ini do'if hadis ini sebenarnya menunjukkan tentang keutamaan puasa pada tiga hari dan ditekankan tiga hari tiap bulan dan ditekankan pada hari-hari ayamul biyid maka meskipun hadis ini do'if namun hadis yang lain telah menjelaskan akan keutamaannya hadis sebelumnya yang dirilatkan oleh Al-Nasai hadis yang ketiga dari Abidhar juga redaksinya sama yaitu menjelaskan hari Al-Bid yaitu 3 adis yang keempat juga sama demikian hadisnya sahih dan itu juga menunjukkan tentang keutamaan puasa pada hari ayamul biyid yaitu 13 14 15 dari tiap bulannya maka kesimpulannya jamah indir Allah subhanahu wa ta'ala 3 hari berpuasa 3 hari dalam tiap bulan itu memiliki keutamaan yang besar ini salah satu diantara anjuran Rasulullah kepada sahabat yang dulu nekat untuk berpuasa terus dan tidak merubuk yaitu Amr bin As puasalah 3 hari dari tiap bulannya itu adalah puasa dahar kemudian dijelaskan disini tentang puasa biyid itu semua 3 hari kemudian disambung juga dengan penjelasan puasa Senin dan Kamis maka orang yang berpuasa ayamul biyid rutin dia telah masuk dalam anjuran berpuasa 3 hari tiap bulannya maka dia mendapatkan keutamaan puasa kesiamid seperti 1 tahun penuh bila seandainya ia melakukan dengan cara yang berkala Rasulullah juga yaitu berpuasa di hari dan Senin dia sengaja mencari hari Senin dan itu dia hitung masuk dalam 3 hari tiap bulan itu juga bisa itu adalah pilihan yang lain andaikan ia pun acak berpuasanya itu juga bisa jadi pilihannya ada 3 mau puasa terserah di hari apapun yang penting 3 hari dalam tiap bulan boleh mau yang lebih utama dengan itu menunggu 3 hari 13, 14, 15 itulah yang mudid juga bisa masuk dalam kategori puasa 3 hari dalam tiap bulan atau dengan cara menunggu hari Senin dan Kamis disitu dia berpuasa 3 hari maka itu pun telah masuk dalam kategori puasa 3 hari dari tiap bulannya Wallahu ta'ala alham taib demikian berangkali di akhwas kalian perjamah daripada Allah s.w.t apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan kita sampaikan bermanfaat baik kita semua dan kita diberikan taufiq oleh Allah s.w.t untuk kita bisa mengamalkan hal-hal tersebut demikian kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian semua Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum belajar alaikum selamat menikmati